Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean dalam pembacaan putusan sedang etik di gedung KPK menyatakan, Firly Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sah Rulias Nilimpo. Sementara saat itu KPK sedang menangani perkara mantan Menteri Pertanian itu. Tumpak menegaskan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasi kode etik dan kode perilaku di KPK. Namun Firly justru bertindak sebaliknya. Firly tak terlihat hadir saat Dewas KPK membacakan putusan sedang etik. Menangani, satu, menyatakan terperiksa segera Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sah Rulias Nilimpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan sah Rulias Nilimpo yang telah dilaksanakannya, yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf C, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas No. 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK mengumumkan, tiga, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insen komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Terima kasih telah menonton!